Pemerintah polisi menggerbek sebuah gudang di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dan menemukan puluhan sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen resmi. Sepeda motor tanpa dokumen tersebut akan diselundupkan dan dijual ke sejumlah wilayah di Sumatera. Sejumlah anggota reserse menghentikan sebuah truk yang dicurigai mengangkut barang selundupan di kawasan Jalan Cipinang, Empang Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku tak melarikan diri. Dari pengakuan para pelaku, petugas mendatangkan sebuah gudang di kawasan Pulau Gadung yang dijadikan tempat penyimpanan sepeda motor bodong tanpa dokumen resmi yang akan diselundupkan. Selain di dalam truk, petugas juga menemukan puluhan sepeda motor yang siap diselundupkan di dalam sebuah gudang. Polisi mengamankan 12 orang pelaku dengan barang bukti 43 unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen resmi. Traskrim mengamankan 43 kendaraan roda 2 yang siap diperangkatkan ke Jambi, yang mana kendaraan ini didapat dari debt collector salah satunya, kemudian ada juga yang langsung orang menjual ke sini. Jadi kendaraan ini dijual tanpa surat-surat ke Jambi. Polisi masih menelidiki pemasok sepeda motor yang akan diselundupkan ini. Pengakuan dari para pelaku, pesepeda motor berasal dari debt collector ataupun penjual langsung. Seluruh tersangka, pelaku berikut barang bukti kini telah diamankan di Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, melaporkan.